Intro Halo semuanya, bukan beri channel aku, Nessie Cewerdeh Di video kali ini, aku mau bahas sejap segi 4 motif Dari software underscore ID yang sudah aku pakai Linknya udah aku taruh di dirisi pinbox semuanya Tinggal kalian klik Dan ini tuh hijabnya nyaman banget Gampang banget dibentuk Pokoknya kalian yang baru belajar hijab Atau hari-hari tuh pakai hijab Pengen aku cepet-cepet gitu Ini aku rekomendasiin banget Karena yang pertama, bahannya foil Foal itu gampang belah dibentuk Lengkungannya sempurna Nanti kalian bisa lihat di tutorial Karena aku kasih lihat ke kalian Ini lengkungannya walaupun udah dikucek-kucek Tetap dia stay anti badai, anti angin Walaupun pakai helm Udah kalian giniin aja Dia tuh langsung dia berdiri tegak lagi Yang kedua, ini tuh hijab motif Dan for information, selain kalian harus punya segi 4 polos Kalian juga harus punya segi 4 motif At least satu Kenapa? Karena nih ya Segi 4 motif itu kan warna-warni ya Dan ini tuh bisa masuk ke berbagai baju kalian Seperti ini Baju aku Sebenernya ini kan dominan hijau dan kuning Tapi ada warna terangkota disini Jadi aku pakai Dan nyambung aja kan Nah, kayak gitu guys Yang ketiga, ini tuh finish-nya udah laser cut Jadi cantik parahnya Udah laser cut finish-nya Terus, gak menerawang, gak panas Dia tuh menyerap keringat Dan gak bakal ninggalin bercak keringat di hijab kalian Pokoknya perawatannya tuh gak kembang banget Terus, spesialnya lagi adalah Dia udah pakai logo premium Zawara Nah, ini Jadi, cantik parah, premium parah Yang spesialnya lagi adalah Motifnya tuh gak ya Monoton Satu hijab, motifnya bunga-bunga semua Itu gak Ini motifnya tuh berbeda-beda dalam satu hijab Dan kalian bisa menyesuaikan Kalian lagi pengen pakai motif yang mana nih Yang sesuai baju kalian Itu bisa banget Di video kali ini juga aku tunjukkan Dua look motif dalam satu hijab Pokoknya bagus banget Dan salah satunya tuh ini Aku bisa menyesuaikan sendiri loh Ini aku pengen Bunganya tuh ada disini Terakotanya tuh keliatan Nah, kayak gini So, begitu tadi Aku udah dulu Langsung aja kita lakukan videonya Seperti biasanya Aku pakai chiput ninja dari Zawara Ini nyaman banget buat kalian yang lagi cari chiput ninja Atau chiput biasa gitu Di Zawara ada semuanya Dan ini nyaman banget Ini kalian bisa lihat Cuttingannya tuh ada di bawah telinga Jadi, selain gak bikin tembem Juga, dia gak bikin sakit telinga Dan di belakang sini juga adalah sating Jadi, kalau dipakai tuh Gampang banget Walaupun kita udah pakai Scunci kayak gini Dan yang paling aku suka Dari bagian lehernya sini Karena dia tuh ngefit Gak kedodoran Juga gak nyekhek banget gitu loh Ini sama sekali Aku pentul belakangnya Tapi, keliatannya clean gitu ya Di bagian deda Apalagi kalau kita lagi pakai Baju yang lehernya reda terbuka gini Itu masih tercover Dengan chiput ninja yang dipakai aku ini Oke, langsung aja aku bahas Segi 4 motif dari Zawara Jadi, overall tuh ada 10 motif Ini salah satu motif yang aku pegang Itu yang kayaknya ini cantik banget Dan aku bisa bilang Hijab motif dari Zawara ini Dia tuh gak monoton motifnya Karena Kalian bisa pakai sisi manapun Itu motifnya berbeda-beda Kalau misalkan ini ya Ini sisi yang pertama Aku pakai Dan dia tuh udah warna biru-birunya disini ya Nanti kalian lihat yang kedua Ini bahannya foil So, gampang-gampang dibentuk Langsung Ngeset dengan bentuk wajah Gampang ini guys Jadi, kalian gak perlu lipet-lipet Ini tuh gak bakal Kayak asimetris Disininya tuh gak rapi Ini bakalan selalu rapi Langsung aja dipentul Di bawah daging Kalau hijab motif Aku biasanya tuh pakenya Yang simple aja Yang penting motifnya tuh keliatan Nah, ini Satu sisi di belakang dulu Terus yang lain tinggal ditimpa aja Kayak ini Setelah itu tinggal dipentul aja Di bagian sini Yang kedua Aku biasanya cuma ngiket Kayak gini doang Kalau dikentul ya Nah, kayak gini aja Ini terpraktis sih Simple banget Tapi juga hasilnya bakal Bagus Nah, jangan lupa nih Di bagian kanan-kiri ini Ditarik-tarik dikit Nah, udah deh Kayak gini Sekarang aku tunjukkan Motif yang kedua ya Jadi ini tinggal Dibalik aja sih Literally Tadi aku pakai yang ini Sekarang tinggal dibalik Aku pakai yang ini Dan ini tuh tipe voile yang Lembut Bukan voile yang kaku ya Dan juga bukan voile yang lepel juga Pokoknya yang di tengah-tengah gitu Jadi kalau tegak Kayak dia gak tegak banget Gak amun julang banget Kalau lepek juga Dia gak lepek banget Nah, ini Kalau pakai voile Aku berani banget ini Dilipat dikelan kirinya Kalian bisa sama sekali Gak bikin tembem Apalagi Dijab motif Motifnya itu akan menyamarkan Pipi aku Kalian cobain ya di rumah Ini motif yang kedua Tanpa layer yang biru tadi Satu sisinya aku Masukin ke dalam Jangan lupa Ini kan karena Pinggirannya ada Motifnya kayak gini Jadi dirapikan Sisi yang setunya lagi Nah, aku Tentu di sini Jadi aku menonjolkan Motif bunganya Dan sudah jadi Seperti ini Gampang banget Dan cepet banget Pakainya Karena emang bahannya Bagus banget Gampang dibentuknya Gak neko-neko Oke, selain berikutnya Aku pakai motif yang lain Kalau kalian mau pakai Hijab yang dibuat Kayak gini Kayak pas mina gitu Aku lebih menyarankan Kalau pakai yang pinggirannya Tuh gak ada yang Seperti ininya Jadi patternnya tuh Yang random aja Kayak gini Karena Menurut aku pribadi Itu akan terlihat Lebih bagus Tapi selera orang Berbeda-beda ya Nah, ini Kan ada Motif bunga nih Terus ada Gradasi warna Ini aku Kempelin aja Di samping Kan, bagus Terus Dipentul di belakang Gak usah Kenceng bentulnya Nah, sisi yang ini Terus lembangin Kayak gini Banyaknya sih Terserah ya Sisi yang warna aja Kayak ini Aku mau coba dulu Pantian sisi yang ini Ternyata lumayan sama Kayak ini Tinggal dipentul Di depannya Gini Tapi ini Rade kebelakang Dikit ya Terus ini Sisanya tinggal Di belakang Bagus banget Ini So good Aku gak sadar Ini ternyata Hijabnya tuh Masuk banget Dengan bajunya Sedang aku pakai Ini Oke Jadi sudah selesai Ini Terpadu Warnanya cantik Banget Oke Hijab segi Empat motif Ini bisa banget Kalian pakai Dengan Model seperti Pasmina Asli deh Banyak banget Keuntungan Yang kalian Dapetin Kalau kalian Suka segi Empat motif Yang paling Terasa di aku sih Dia gak Memang di styling Walaupun Stylinya itu Ibaratnya gak rapi Tetap aja Kelihatan rapi Kalau segi Empat Motif ini Karena peran Motifnya itu ya Sebenarnya ini Di sisi pen Kebelakang Kayak gini Ini udah jadi guys Simple ini Kalau kalian Bener-bener Perhatikan motif Yang ada di hijab Kalian itu Bisa banget Nge-highlight Penampilan kalian Kayak Yang sedang aku pakai ini Aku tiba-tiba Temu ada bunga Dan orangnya Terkotak disini Jadi aku nge-highlight Aja Di bagian atas sini Nah ini aku Lipat Terus Dipentul Di bawah Terus ini Jadi ini udah Dibawa ke depan Semua Kita lewati ke belakang Dan dibawa lagi Ke depan Nah ini Ditarik-tarik Dikit Yang pun Bagus banget Bagus banget Selanjutnya Ini tinggal Narusin yang tadi Jadi ini Dibawa ke depan Semua Terus Ini kan Ujungnya Sisa segini Nah ini Dipilih ya Dibawa ke atas Nah ini Sudah terapet Lagi nih Jadi ini Aku meng-highlight Ini juga Dibawa ke atas Nah cantik banget Nah disini Tinggal dibentul Sebenernya Ini tuh Nggak rapi-rapi banget Cuman keliatannya Tetap rapi Karena Pakai motif Tuh Makanya kalian Harus banget Punya motif At least satu Ya ampun Ini cantik banget Ini bunganya Nanti sini Bagian belakangnya Tertupi Tenang aja Aku mau tunjukin dulu Ini bagus Sangat asli Kan harus cobain Tutorial yang kali ini Dan pastinya Pakai segimat motif Aku tunjukin Bagian belakangnya Ini tuh Rasanya Kayak pakai Pasmina gitu Tapi tutup ya So itu dia Tutorial Beserta Kebanyakan sih Review bahannya Kalian bisa langsung Order Di Shopee Zofara Official Atau yang sedang Zofara Underscore ID Kalian bisa order Lewat Shopee Ataupun Whatsapp Jadi linknya Udah aku taruh Semua di description box Silahkan kalian klik Dan kalau misalkan Masih ada pertanyaan Dequest Ataupun comment Silahkan kalian drop Di kolom komentar Atau langsung aja DM aku di Instagram Atmesiscewefd So see you guys On my next video Bye